Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pembaca setiap poskota dan pemirsa poskota TV? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat meski di tengah pandemi Kembali bersama saya Guru Narapersada dalam Headland News Harian Poskota Edisi Selasa 16 Februari 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan di edisi poskota kali ini Di antaranya berita penanganan COVID-19 di Jakarta Berdasarkan data, sebanyak 90% pasien COVID-19 di ibu kota dinyatakan sembuh Tidak hanya itu, zona merah di wilayah ibu kota pun berkurang Seperti di Jakarta Barat yang telah dinyatakan bebas dari penyebaran virus tersebut Dua wanita di pancoran Mas Depok menjadi korban pembacokan begal Lantaran mempertahankan HP milik mereka Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka di kepala bagian belakang dan jari sebelah kiri Kini keduanya tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan Masih dari berita kriminal Mantan pejabat Irwasum Mabespori Irjen Napoleon Bonaparte Dituntut 3 tahun penjara dan denda 100 juta Menyusul kasus dikeluarkannya surat jalan bagi terdakwa penggelapan dana perbankan Joko Chandra Berita utama terakhir yang menjadi sajian poskota di edisi kali ini Yaitu berita terkait kepuasan warga Jakarta terhadap kinerja Gubernur DKI Anies Baswedan Berdasarkan hasil survei lembaga survei median Sebanyak 52,5% warga ibu kota puas terhadap kinerja orang nomor 1 di ibu kota tersebut Lancarnya penyaluran bantuan sosial COVID-19 menjadi indikator tertinggi kepuasan warga Demikianlah berbagai berita menarik yang kami sajikan di poskota edisi kali ini Tentu saja masih banyak berita lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh informasi lainnya Silakan Anda mengunjungi website kami di www.poscota.co.id Demikian perjumpaan kita, saya Guru Narapersada Mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi, selamat beraktifitas Dan jangan abai protokol kesehatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!